Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Al Barokah Studio. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menceritakan tentang sejarah. Yaitu legenda pasukan Goib Maumbodas dan kesaktian Prabu Siliwangi. Membicarakan tentang salah satu Raja Pajajaran dan Sang Prabu Siliwangi, seolah kita dibawa ke zaman di mana para raja yang sakti Mandraguna bersinggah sana. Memang, rasa takjub terap menjadi mewarnai pembaca maupun pendengar yang disuguhi legenda kesaktian para raja yang di luar nalar. Bagaimana tidak, Sang Prabu yang dikenal sakti Mandraguna juga arif dan bijak ini, konon memiliki banyak pasukan tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa jin. Di Jawa Barat, legenda Prabu Siliwangi dan Maumbodasnya pada kenyataannya saat ini seolah menasbihkan ikon, orang Sunda, dengan pajajarannya. Salah satu dari pasukan Goib atau jin, yang populer hingga saat ini yaitu, pasukan Goib Macan Putih, Maumbodas dalam bahasa Sunda. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana sekor Macan Putih yang selalu berada di sekitar atau disandingkan dengan Prabu Siliwangi. Kali ini, kita akan sedikit mengupas legenda Macan Putih atau Maumbodas tersebut dari beberapa sumber yang mendekati kebenaran. Keberadaan Macan Putih sebagai pendamping Prabu Siliwangi, memang sangat kental tersiar di masyarakat, khususnya di Tatar Sunda hingga saat ini. Namun siapa sangka, mahluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah, ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata, keberadaan Macan Halus tersebut didapatkan usai sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui, Macan Putih yang dimaksud ini adalah, Raja Macan Putih bernama Maumbodas, dari dunia gaib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwangi, hendak beristirahat di Curug Sawer Majalengka, guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan Macan Putih goib menghadang langkah dan hendak menerekam sang Prabu. Namun, karena memang Siliwangi dikenal sangat saktiman raguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan harimau goib itu yang tersungkur dan terluka. Singkat cerita, sang Raja dari kawanan Macan Putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan sang Raja Goib Macan Putih. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi sang penguasa Tanah Pasundan, dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya bantuan dunia gaib inilah, sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja tersohor di Tanah Pasundan. Dirasa telah banyak membantu kejayaan pajajaran, Prabu Siliwangi kemudian, mengukirkan kepala harimau di gagang pusaka kujang miliknya dan menyuruh maung bodas bersemayam di dalam gagang kujang itu. Hal ini mungkin, agar kemanapun sang Prabu pergi, Macan Putih Goib itu selalu dekat dengannya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya. Mengenai senjata kujang, di masa lampau senjata ini merupakan sebuah alat pertanian yang biasa dipakai oleh penduduk masa itu. Karena keinginan Raja Kudalalean yaitu Raja sebelum Prabu Siliwangi untuk menciptakan sebuah senjata pusaka yang mencirikan Tanah Pasundan. Ia kemudian melakukan suatu tirakat tapa berata untuk mendapatkan petunjuk dari sang pencipta alam semesta. Alhasil didapatkanlah ilham yang kemudian ia menyuruh seorang empu untuk membuatkan sebuah senjata yang bercirikan kerajaannya tersebut. Di kemudian hari senjata itu disebut dengan julukan Kujang Pusaka. Baru setelah Raja Pajajaran beralih pada tangan Prabu Siliwangi, beliau Prabu Siliwangi menyempurnakan kembali Kujang Pusaka menjadi seperti yang Anda kenal saat ini yaitu pegangan Kujang yang diukir membentuk Kepala Macan. Ukiran Kepala Macan merupakan sebuah bentuk penghormatan sang Prabu terhadap Macan Putih. Yang telah senantiasa menjadi pendampingnya untuk membantu menghadapi serangan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Begitulah sekelumit legenda Prabu Siliwangi, dengan segala kesakiannya sehingga miliki pasukan goib dari bangsa jin berwujud Maung Bodas. Demikian kisah ini semoga memberi sedikit kita ilmu tentang sejarah Maung Bodas milik Prabu Siliwangi. Terima kasih telah menonton!